Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kebupaten Indra Gerihilir yang diwakili Sekretaris Dinas M. Yusuf bersama Pejabat Diskom Info Pers Inhil sambut kedatangan rombongan Diskom Infotik dan Persandian Kota Dumai di Kantor Diskom Info Pers Inhil, Jalan Akasia No. 2 Tembilahan, 24 Juni 2024. Kedatangan rombongan Diskom Infotik dan Persandian Kota Dumai ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Ali Ibnu Amar dengan membawa bersama pejabat lainnya yang disampaikannya bahwa kedatangannya tersebut untuk melakukan penandatanganan kerjasama bersama Diskom Info Pers Inhil. Sek Diskom Infotik dan Persandian katakan kerjasama ini mendatangkan kebaikan dan peningkatan pelayanan jadi lebih baik dan berharap kerjasama ini terus berlanjut. di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Alhamdulillah diterima di Dinas Komunikasi Indra Giri Hilir dalam rangka untuk melaksanakan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan sisi pemberitaan berbasis elektronik. Insya Allah kerjasama kita ini dapat mendatangkan kebaikan untuk meningkatkan pelayanan kita di dua daerah baik itu di Kota Dumai dan juga di Kabupaten Indra Giri Hilir dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Terima kasih kepada Dinas Komunikasi Indra Giri Hilir karena telah menerima kami dan insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut sehingga menghasilkan mesin yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekretaris Komunikasi Kabupaten Inhil M. Yusuf mengaku senang atas kedatangan rombongan dari Dumai yang mana pertemuan ini selain untuk penandatangan dan kerjasama tetapi juga untuk berbagi dan berdiskusi terkait aplikasi pendekar yang berproses tentang penilaian mandiri SPBE. Aplikasi pendekar ini diketahui mampu membackup epidem-epidem yang menjadi data dukung penilaian SPBE dimaksud sehingga pengerjaannya dapat dilakukan lebih mudah. Pada kesempatan itu, tim Diskom Infotek Kota Dumai juga melihat beberapa ruang kerja pada Diskom Infotek Kabupaten Inhil seperti studio radio dan televisi yang mana pada saat ini Kota Dumai masih dalam proses penyediaan sarana dan prasarana. Zulkifli, Edy Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!